Halo teman-teman kembali channel kita streamdemon dan kembali di Minecraft dan di kesempatan kali ini saya akan main Minecraft survival tapi bisa terbang ya teman-teman ya dan di kesempatan kali ini saya akan memberitahu hal-hal yang aku lewatkan pada saat di raffin ini ya jadi banyak yang saya lewatkan gitu ya di raffin-raffin ini ya teman-teman ya jadi ya teman-teman ya pertama saya udah bikin base kecil-kecilan gitu ya teman-teman di pinggir-pinggir sini ya teman-teman ya itu ya teman-teman ya saya udah bikin base-base kecil gitu ya base mentara dan disini saya kalau kalian lihat inventory aku hal-hal yang baru ya ada hal-hal yang baru dimana saya bisa dapet golden apple bone terus ada disc music disc ya tapi pertama kita simpen dulu ya teman-teman ya di chest abis itu saya akan tunjukin dimana saya dapat apa barang-barang itu semua ya itu ada lead gitu ya lead itu saya dapetin pas ngalahin apa ya yang pokoknya dia yang bau lama gitu ya lelama itu dia bau lama itu saya kalahin terus dapet lead gitu ya dan sebenarnya di bagian situ tuh bagian situ itu ada dungeon ya atau spawner ya spawnernya kok gak salah spawner skeleton ya karena itu saya punya tulang ya dan ada bow juga nah ini ya termennya ada lanjutnya nah itu ada spawner ya dan didalam chest itu ada kayak saddle golden apple dan yang lain-lain terus saya nemuin di off record ya termennya oke ini saya lewat atas kok gak salah nah yang sini saya udah buat lubang jadi jadi kita bisa lihat ya termen oke kita masuk nah kan tuh itu tuh skeleton kan kita mending jangan jangan mendekat dulu ya wapun aku udah punya time slot ya tapi tetep aja kita nggak jangan situ nanti resiko gitu dan yang kedua di disini kan ada lava pool kita bisa bikin portal kita kenuju nether ya jadi tadinya saya ingin pergi gitu dari ravine tuh secara tempat buat base tapi karena ada lava pool jadi kita bisa ke nether ya jadi tadinya saya ingin pergi ya gara-gara ini jadi saya bisa pergi ya teman oke ini kita itu dulu ya teman apa namanya udah malam makanya kita tidur dulu habis itu ya makanya itu tadi ya karena 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 ada lava pool jadi bisa bikin nether portal gitu ya teman-teman ya dan ya teman-teman ya yang ketiga kok gak salah ada yang ketiga ya yang saya lewatkan ntar ini kita ambil ironnya dulu ya kita bikin shield karena karena shieldnya udah mau hancur ya jadi kita bikin shield dulu ya teman-teman ya oke teman-teman ini kita taruh yang lama dan ya akan langsung ke tempat yang ketiga ya nah itu ya bagian kanan atas itu yang kalian lihat itu adalah villager outpost ya teman-teman ya jadi saya menemukan villager outpost di sini ya dimana di dekat villager outpost selalu ada village ya jadi makanya abis ini kita bakal berkelana ya di episode selanjutnya ya dan di situ ya teman-teman ya tuh villager outpostnya kita langsung ke atas aja ke atas ya kita ada di atas villager outpostnya oke ini kita taruh dulu apa shieldnya soalnya siapa tau bakalan ada yang mana-mana kan kan banyak mana gitu kan villager kan mana ini juga kita tutup dulu soalnya nanti siapa tau kita lagi ngulting chest jangan di situ tuh ada yang nyerangan kan bisa gawat gitu nah disini ada bottle of enchanting terus ada carrot lah lumayan bisa dibuat farm nanti sama potato ini ya oke kita ambil dulu kita ambil dulu habis itu mana villager ya kok nggak ada villager nya ya kita mana ya kita coba turun dulu ya teman-teman turun dulu turun oke oke nah itu ya ada boss tapi villager nya kalo kenain ini kita bisa apa dapet efek eh eh pokoknya raid ya raid nggak salah dapet efek raid tapi tenang aja nanti saya bakalan eh ituin ya nah kan dapet ya dapet efeknya lalu saya bakalan eh efeknya dihilangin menggunakan milk ya teman-teman ya dan di sekarang ini saya lagi nyari-nyari villager villager gitu mau di kalahin udah villager nya nyangkut ya teman-teman ya sampai keluar gelombong nah itu tuh tuh udah banyak pilihan nya kita akan kalahin semuanya ya soalnya kita juga udah punya pedang diamond dari episode yang sebelumnya ya oke ini ya teman-teman ya target pertama ada disitu kita bakalan langsung kalahkan saja eh 2 lawan 1 tenang saja karena crossbow itu mempunyai waktu untuk cooldown apa untuk mengeret gitu apa ya mengkokang ya dikokang itu kan butuh banyak waktu ya kita bisa kalahkannya dengan gampang ayo kehit oke udah kalah ya teman-teman ya sekarang kita coba cek yang di dalamnya ya kita coba cek di dalamnya ini bisa jadi base ya teman-teman ya kalau nggak dirapin kita bisa bikin base ya base disini ya teman-teman wah bisa juga ya bisa juga bisa juga oke 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 bisa juga ya ini jadi base saya bakal perhias lagi gitu oh ini yang saya tutup tadi ya teman-teman oke oh masih ada satu oke pake shield ya oke udah kalah ya teman-teman ini chest yang tadi kita ambil aja soalnya nanti buat double in chest ya dan disini kayaknya kita pulang aja ya wih kita nge-gliding oke oke disana tuh yang dik pojok kanan itu ada apa biome jungle ya wah ini ada crossbow dijatuhin ada enchanted piercing ya piercing itu bisa nembus gitu ya jadi kalau kita punya satu panah terus jarahin mob yang berdetang ke belakang terus kita dari depannya terus kita panah tuh bakalan kena semua sampai bagian belakangnya tapi itu durability nya juga udah mau habis ya teman-teman oke teman-teman ya selanjutnya saya bakalan bikin nether portal di diding sini supaya keliatan keren gitu ya jadi nanti dari kalau emang bener jadi pillager outpost nanti saya bakalan bikin tembusan lorong gitu nyampe kesini jadi bisa langsung ke nether portal ya tapi disini yang susahnya saya harus kan yang ada lava pool tuh yang pertama saya tunjukin ya di awal video nah itu saya pakai itu buat bikin itunya ya apa namanya obsidian ya karena kalau air di di habis sama dengan lava di sampingan lava bahkan menjadi itu ya apa namanya obsidian ya tapi yang susahnya kita harus turun naik turun naik ya kalau menurut saya sih di speed up aja ya teman-teman ya kalau menurut saya oke kalau begitu saya menyaksikan speed up nya ya selamat menurut saya 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 selamat menikmati udah hampir selesai ya tinggal 3 obsiden lagi ini mohon maaf ya temen ya ngelag ini saya juga gak tau ya kenapa ngelag ini saya taruh disini soalnya susah oke 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 ini itu ya apa efek rate nya udah saya ilangin pake itu ya tadi sempet tak skip ya soalnya speed up ya tadi sempet saya skip ya untuk bikin itu ya temen ya ini terakhir ya abis itu kita nyari gravel terus bikin itu ya temen ya kayaknya nyari gravelnya susah deh nanti saya bakal skip aja ya temen ya oke ini ya temen kita hancurin dulu ya oke oke temen ya ini sudah saya cari gravelnya ya dan udah bikin full shield dan udah ada nether portal ya jadi besok mungkin antara saya ke nether atau menjelajah mencari village karena ada tanda-tanda villager outpost biasanya ada village kan ya jadi ya segini aja videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton